Tak bisa digandalkan tadi pertanyaannya seperti apa dan juga ini kan salah satunya wakil Indonesia di Tunggal Putri ya yang masih bertahan di rumah ini. Seperti apa? Ketiga. Oh, Tunggal. Ya, dari atas. Ada biru sama omak. Oh, iya. Oke. Mungkin bisa diceritakan, Mbak, tandingan sama next pertandingan seperti apa. Jadi sih main sudah normal ya. Karena kan sebelumnya aku sudah coba lakukan ini. Cuman yang satu keduanya itu jadikan dia kan polanya lambat ya. Terus aku jadikan cucu. Itu sih harus ngikutin ritma aku dengan cara main. Jadi kayak ngoyo buat cepetin mati ini. Mbak, kalau aku bicara masa Tuntamen ini target dari Mbak sendiri seperti apa di Tuntamen ini? Saya tidak tahu. Peta yang terbaik di sini. Karena pertandingan sebelumnya aku kalah 19 besar ya. Kalau di Kau Bungji di sini mau yang terbaik. Saya tidak tahu. Menurut peta persaingan di Indonesia sama saya kan beda kan sama ya bukan kemarin. Kalau menurut Mbak sendiri seperti apa? Peta persaingannya. Kawan-kawannya mungkin. Apakah lebih kuat lagi atau sepandang sama atau bagaimana? Rata-rata sama sih dari yang kemarin cuma ada beberapa pemain yang. Mungkin baru main juga di sini yang berkaitan dengan Master ini. Cuma selebihnya sama rasa sih. Mbak, ini kan tadi ada beberapa pemain di PUNAS yang ditonton sama aku. Mungkin dari orang tuanya Mbak sendiri apakah mau nonton nggak di sini? Oh, bapak aku sudah minggu kemarin. Oh. Pas aku kalah biasanya sebuah. Sekarang aku. Keputu namanya nggak duduk ya? Di rumah aja. Oh, di rumah aja. Iya. Tapi sempat nggak bergabar sama orang tua di rumah untuk minta dukungan? Iya. Selalu sih sebelum main. Kayak kalau minta doa dari manusia. Iya. Langsung jangan berbicara. Ini kan kemarin kita tahu. Kak Gergi. Kalau menurut kakak melihat. Faktor apa sih? Apa mungkin Denmark yang kita tahu memang kondisinya atau adaptasinya harus lebih lagi atau seperti apa sih? Menurut kakak sendiri? Betul. Tuh. Itu loh. Lawannya apa sih? Ya dari lawannya, Kak Gregor tuh menurut aku lebih bagus ya. Kalau misalnya aku lawan dia pun juga susah. Karena dari level ya senior juga segitu menurut aku juga susah sih. Cuma pasti ada yang di atas Kak Gregor. Kalau jadi Kak Gregor pun lebih suka di atas kita, karena saya tambahkan kaki. Apa kepulakan kaki, pelinsan kakinya Kak Gregor? jadi melihat memang lawannya kan kalau dia kan dua rakyat nah kalau kakak-kakak sendiri untuk persaingan di atas dia selain itu seperti apa kalau bisa digambarkan gitu maksudnya di sektor yang kalau 300 di atas 300 gitu kan lawannya sudah kursus iya lawannya yang aku itu melihatnya luar biasa sih harus kayak perlu perjuangan yang lebih untuk ngalahin mereka semua dari kisipawatian harus misalnya kita dia sama sama 100 kita lebih dari dia lebih dari 100 kita bisa nyanyin dia dan kita bisa lewatin oke mbak berbicara di Denmark Open kemarin mungkin mbak sudah lihat ya perjuangan tim nasional kita termasuk di Tunggal Kupri mungkin ada tanggapan mbak melihat komponat kita main di sana Kak Giga Dua Kak Giga Dua aneh kan juga di Tunggal Kupri iya tapi optimis gak untuk bisa juara gak di Denmark Open nanti kita kamu menurut tanggapan iya biasa ada lain mungkin iya yakin mah ada yang dapat juara sekarang kita tunggu Tunggal Kupriya semoga apa sih kak kalau the whole the whole system gitu maksudnya kayaknya kesal gitu ya kan kalau melihat kalau di Tunggal Kupriya itu eh kak ganda Kupriya kan pengennya dekat depot ini kok kayak jenisnya terolah tinggi atau seperti yang abut Kakak sendiri gimana ya maksudnya gimana ya di sektor Tunggal Kupri kan kalau bisa dibilang kan agak gimana kalau bisa di platnas ya untuk sektor prestasi sendiri ya itu gak Kupriya masih ketinggalan cuman kita emang dari pelatih juga udah berusaha buat naikin kita di halus terus segalanya udah dinaikin Tunggal jadi tinggal diri sendiri sih sebenernya kalau kitanya ya kalau kitanya mau pasti bisa melewatin terlepas dari perhatiin mungkin apakah sempat saya meharing dengan teman-teman senyia mungkin untuk bisa tahu bagaimana kak ini gimana kak harus diperbaikin meharing ya kadang sama pelatih aja di peluang yang besar-besar kak Georgi sendiri biasanya hayong gitu ya adik-adiknya iya kalau misalkan kita tanya dia selalu jawab kalau misalkan kita kan banyak yang belum main yang di atas kadang kita nanya kayak di atas tuh kayak mainnya udah kayak dulu gini nanti aku selalu kita selesai gini tapi kalau kak Putri punya keinginan gak sih kan kasihan kalau kak Georgi kalau berangkat sendiri mulu kan Tunggal Putri iya pastilah lagi pengen mengejar dua-dua besar nah aku gak riset lagi kalau kemarin sebenarnya kak Putri harusnya main ya ini kan target di tahun ini seperti apa mbak terlepas dari Indonesia Master nantinya apun hasilnya mungkin mungkin tahun ini seperti apa karena kan sisa dua bulan lagi kan ya untuk tahun ini banyak harapan ya semoga tahun ini aku bisa di bawah tiga dua jadi tahun depan aku bisa nemenin kak Gregor main di atas dan bisa mencoba lebih banyak main lawan yang gede-gede ini kan mudah nih kak ini kan mudah nih kak kesikiran gak mau race Olympic nantinya kak kedepannya iya benar yang mengejar Olympic 2024 itu cinta-cinta yang ingin kakak mewujudkan gak ya iya kapan lagi tuh tapi nah itu kan berbicara Olympic kakak sendiri kan perkiapannya pendidikan itu seperti apa kak jadi nantinya apa mungkin nanti PWSI menurut koordinasi kembali apa sih kak iya mungkin kayak gitu ya selepas nanti lulus pasti fokus lagi sih iya eh fokus lagi ke bulan-bulan emang berapa sih bulan-bulan sih kalau kita iya masih bulan 3 Desember insya Allah ngambil di mana mbak pendidikan di ambil di mana di Mojogerto atau oh enggak cuma di Ciputat oh di Ciputat tapi saya saya kaget gitu maksudnya bahkan lagi Oksar itu kalau tidak salah bisa main di kejualan dunia sebelumnya ya kan masuk ke sana kan itu juga kaget juga sebagai ini bulutang emang itu cita-cita ya guys yang beda dari yang lain aja oh oke ya semoga itu melenggantuk ke depannya oke terima kasih kak Boy Mita